selamat menikmati 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 ya ini kita aduk terus apinya jangan terlalu besar ya teman-teman ini kita aduk terus agar santannya tidak pecah ya kurang lebih seperti ini sekarang ini kita tes rasa dulu teman-teman ya ini santannya sudah mulai mengental dan rasanya juga sudah pas sekarang kita taburin dengan bawang goreng biasanya ayam kari seperti ini adanya hanya di perayaan besar seperti pernikahan atau di raya idul fitri misalnya dan ini juga biasanya cocok dimakan dengan roti jala atau dengan roti mariam jadi bukan hanya nasi saja ya sekarang ini mau saya coba dulu dengan nasi hangat dan seperti ini teman-teman buah santannya jadinya kental banget ya dan ini cocok banget dicocol dengan roti mariam atau roti jala jadi tidak hanya dengan nasi saja ya dan ini pas banget kalau dimakan dengan acar timun misalnya ya sekian video dari saya kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa like dan share saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati